Kapolres Lumajang, AKBP Dr. Andes Muhammad Arsal, Sabahan, SH, SIK, MMMH Gelar pres rilis pelaku begal minta maaf kepada korban Kapolres Lumajang mendampingi pelaku untuk meminta maaf kepada korban dan masyarakat Saat melaksanakan pres rilis dan reka ulang kasus begal di desa Merakan, Kecamatan Padang Tersangka, atas nama Muhammad Ahmad Kinik, laki-laki berumur 31 tahun, Islam, seorang petani Beralamatkan di Dusun Lumpang RT 28 RW 09, Desa Jenggorong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang DPO Kasusura 20 TKP dan salah satunya di desa Merakan, Kecamatan Padang dengan korban atas nama Sumyati Seorang perempuan berumur 42 tahun dan beragama Islam Bertempah di Jalan Kerajaan Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang Kegiatan rilis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Tidak ada ampun Begal yang bunuh korbannya berhasil diringkus Kapolres Lumajang tabuh genderang perang Kapolres Lumajang AKPP Dr. Andes Muhammad Arsal Sabahan SHSIK MMMH Menyaksikan reka ulang pembegalan berujung pembunuhan Beberapa waktu lalu, seorang pemotor asal Jembar Jawa Timur tewas di celurit begal dan motornya dirampas Kapolres Lumajang AKPP Dr. Andes Muhammad Arsal Sabahan SHSIK MMMH Mengaku sangat geram dengan aksi pelaku begal Dikutin dari Facebook sahabat MAS Kapolres Lumajang langsung mengarahkan seluruh kekuatannya Yakni Tim Kobra Polres Lumajang dan seribu personil Polri TNI dan SKD Satgas Keamanan Desa untuk memburu seluruh pelaku begal di Lumajang Upaya ini berhasil mengungkap pelaku begal dan curanmor Yang telah melakukan aksi di 20 TKP berbeda Salah satu aksi begalnya dilakukan di Desa Merakan, Kecamatan Padang Terhadap korban berinisial S Berumur 42 tahun warga Desa Merakan Tersangka atas nama Muhammad Al-Math Kinik Berumur 31 tahun berhasil ditangkap dan diamankan saat berada di rumahnya Di Desa Jenggorang, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang Pada Rabu tanggal 25 September 2019 Aksi begal yang dilakukan pelaku di Kecamatan Kunir Dengan cara memempet kendaraan korban berinisial S Dan langsung merampas kunci yang masih menacap di motor Pria Sakti Jika TV Lumajang melaporkan